Gue bangunin, bangunin dulu gue bilang, gue udah gak bisa, gue udah emas, bangun gue bilang, gue udah kagak berani kan, nah ini gue masuk ngelencetin dia, bodoh amat udah mau dimakan macan, berempat mati-mati semua dah gue pikirin. Si Kunti ini, jalan ke depan sini, dan itu di depan, depan-depanan dia mikir itu temen gue. Lu jangan sekali-sekali buat nempusin jalur ini tanpa orang yang intinya paham jalur ini, tanpa paham navigasi, dan tanpa mental yang kuat gitu kan. Nah, pas mau balik, semua kaki berempat, kagak ada yang bisa jalan dong. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue, Joe. Apa kabar kalian semua, semoga kalian selalu menonton video ini, diberikan kesehatan, dilancarkan rizki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan pelindungan dari wabah yang sedang menanda dunia sehat ini. Gue kedatangan lagi nih. Aduh, kalau udah sama dia nih, aduh, yang tadinya horror, jadi ketawa aja. Aduh, Bang Samsul. Aduh, gile, gile, gile. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat. Aduh. Aduh, kali ini kita mau ngebahas sebuah gunung nih, Bang. Ini jujur aja gue, walaupun belum pernah naik ke gunung ini, Bang. Tapi, agak ngeri juga sih. Iya, disitu. Dengar dari cerita-ceritanya, ya. Iya. Gunung Malabar, Bang. Malabar. Jadi Malabar itu salah satu gunung yang ada di Bandung, ya? Bandung. Bandung. Kalau kalian yang suka ngikutin berita, pasti pernah denger tuh ada beberapa kasus ya di Malabar, Bang. Iya, yang baru-baru ini ada. Satu orang meninggal, katanya. Nah, satu orang meninggal, satu orang selamat. Intinya ini gunung nggak main-main, kan, Bang, ya? Nggak, karena macan kumbangnya tuh masih banyak. Dan itu masih sering lewatin jalur. Itu kan? Dan jalurnya itu abu-abu, karena itu bisa dibilang memang salah satu Seven Summit-nya Jawa Barat, tapi jalurnya nggak untuk direkomendasiin yang baru. Untuk orang baru naik ke gunung itu gitu, kalau untuk Malabar. Dan itu dia, ada berapa jalur sih Malabar itu? Malabar ini kan satu, kesatuan gunung. Banyak puncaknya mulai dari yang paling pendek itu puncak sangar, pasir kuda yang nggak ada pelekatnya, terus puncak mega, dan haruman juga salah satu puncaknya juga, Malabar 1, Malabar 2. Ketinggiannya sih paling tinggi 2300-an lah, atau 2400 ya, sekitar segituan lah. Nggak terlalu tinggi, cuman ngeri. Ngeri. Nah, pas banget nih Bang Samso, punya pengalaman nih di gunung Malabar nih bang. Ada apa sih? Waktu itu dikit dulu deh nih, sebelum kita masuk. Kenapa sih di Malabar itu? Jadi ke Malabar itu, tujuannya itu bukan hiking biasa. Intinya kita cari jalur, nyoba jalur, dengan pengetahuan, bukan gue yang pengetahuannya ini, tapi saudara gue gitu kan. Bang Upi? Nah, jadi dia jalan jalur, dia pengen tau jalurnya kesini, karena memang beberapa orang katanya, kalau untuk lintas jalurnya itu susah, susah ditembus. Nggak semua bisa? Nggak semua bisa, jarang banget orang, dan itu bukan sesuatu yang harus ditiru juga gitu kan. Jadi pas udah kayak gitu tuh, gue sempet, satu hal yang paling horor daripada ketemu saya kan, gue ketemu macan sih. Macan beneran? Macan beneran. Dan itu semua pada ketakutan semua, sampai pada naik, sampai naik pohon. Aduh, itu kacau banget sih intinya, dan ya kalau masalah gangguan kayak gitu memang takut. Cuman kan ini lebih nyata, tiba-tiba lari kan bisa gigit orang. Yaudah, penasaran kan sama ceritanya? Nggak usah lah malam lagi. Nggak siap? Mode horor aktif. Nah Bang Samsul, gimana tuh waktu di Malabar? Itu bisa dibilang lu buka jalur nggak sih? Nggak buka jalur sih, sebenernya ada, udah sebelumnya tuh jalurnya tuh memang udah ada beberapa pendaki gitu yang lewatin jalur itu. Cuman, bukan pendaki yang pada umumnya lah, intinya orang-orang nekat, orang-orang sableng gitu kan, yang naik situ. Oke, gimana tuh ceritanya tuh? Jadi, sekitar tahun 2016, gue diajakin, sebenernya bukan diajakin sih, gue yang pengen ikut. Jadi ada lagi ngopi-ngopi gitu, saudara gue nih ada obrolan intinya mau ke salah satu gunung, yaitu Gunung Malabar gitu. Cuman, kalau misalkan dari jalur benernya, dia bilang, udah pernah, dia nggak mau. Dan ada berita katanya kalau misalkan jalur ngelintas itu lebih seru, jalurnya gitu kan. Nah, lebih seru kayak gitu. Itu, saudara gue, gue sempat nawarin, gue ikut lah, gue ikut. Udah, lu jangan, capek, ribet, bolu, nanti yang nyusahin gitu kan. Gue bilang, nggak, gue nggak nyusahin kok, gue tetap maksat, terus mau ikut. Akhirnya, mau nggak mau, ya gue tetap ikut gitu kan. Yaudah lah, ikut. Dia sempat kesel sih, maksudnya, ya mau nggak mau, dia harus ngejagain gue kan gitu kan. Akhirnya, diputusin lah kita untuk naik di hari weekend. Eh, di hari weekday. Di hari weekday, kita ke Bandung dulu, ke rumah temen gue dulu. Jadi, yang naik itu empat orang, termasuk gue. Gue, UP, si, siapa ya? Didi, sama si, siapa satu lagi ya? Pokoknya intinya satu orang lah. Ada satu timnya saudara gue ini kan. Nah, pas udah jalan, kita berangkat mulai start dari bawah base camp itu sekitar. Nah, dari bawah base camp ini, kita udah bilang mau ngelintas gitu kan. Cuman, kita nggak bilang lintas kemana. Jadi, intinya kita lintas doang gitu kan. Dari situ tuh, dari puncak pasir kuda nanti ketemunya. Dari awal sampai pasir kuda, itu aman. Dan gue akuin, jalurnya memang capek. Capek, capek banget. Karena jalurnya itu nggak ada bonus. Jadi, nanjak-nanjak terus. Sampai akhirnya, sekitar jam berapa ya? Kita diagendain tuh, pokoknya, intinya targetnya tuh 3 hari, 2 malam. 3 hari, 2 malam. Sampai pasir kuda itu sekitar jam 12. Jam, jam satuan lah, jam satuan. Sekitar jam satuan. Nah, di pasir kuda ini ternyata ada kendala. Apa itu? Kita kena badai. Nah, dari situ kita mikir nih. Berempat, karena memang ketuanya si Upi ini. Tapi gimana? Gue mah agak tau apa-apa kan ya? Nah, dia bilang, Aduh, gimana ya? Gue juga mau ke depan, katanya, ragu. Tapi nggak diterusin, kita bakal makan waktu, dia bilang. Terus, mau gimana? Dia nengok ke gue. Ngapa lu nengok ke gue? Gue bilang gitu kan. Jalan lah, jalan aja. Gue mau ngikut aja gitu kan. Lu yakin nggak kuat? Yakin kuat. Bener. Iya, bener. Pas udah kayak gitu, ah, ngeragu. Akhirnya kita bikin placeheat-an deh. Bikin placeheat-an di pasir kuda ini. Sebenernya nggak bisa sih, Bang. Kita kayak nemu spot, pohon kecil banget gitu. Jadi, buat bikin placeheat. Akhirnya kita bikin placeheat di situ. Dan puncaknya pasir kuda ini sebenernya batu. Jadi, batu dua. Tengahnya itu ada bolongan. Jadi, kita nge-campnya itu di situ. Bikin placeheatnya itu di batu-batu itu. Akhirnya pas udah kayak gitu, muncullah suara-suara aneh mendekati sore, jam sekitar jam empatan, muncullah suara-suara aneh. Jadi, pegunungan Malabar ini bentuknya letter U, Bang. U. Nah, letter U. Nah, dan seberangnya itu, itu Malabar. Dan dari situ, semua orang ngedenger berempat ini nggak denger. Itu banyak banget yang minta tolong. Minta tolong? Iya. Tolong, tolong. Sebenernya gue berpikir, mungkin karena dari pasir kuda ini, jalan raya itu kedengeran. Pokoknya suara apapun yang keras dari bawah, itu kedengeran ke atas. Karena ketinggian 2000 masih kedengeran, kan? Itu, gue bilang, itu seorang minta tolong. Gue calangin calang aslinya ke di berempat. Itu tolong? Iya. Tolongin nggak? Lah, bilang tolongin siapa ya gue? Lalu, gitu. Tolongin lah. Di mana? Lu disono, ditunjukkan. Habis itu. Ah, gue bilang, gila lu. Udah mulai gila gue bilang. Yang akhirnya, yaudahlah, bodo amat udah biarin katanya. Udah, suara kayak gitu, udah biasa. Intinya, ya, kalau emang lupa denger-dengar, ya, syukur, kagak juga. Ya, Alhamdulillah. Udah, kita ngedoa aja gimana caranya. Ini badai berhenti. Kita bisa terusin perjalanan. Karena itu kondisinya, gue sampai jam satuan di puncak pasir kuda itu. Dan sampai jam tiga itu belum berhenti, Bang. Jadi, yaudah, gue putusin. Duduk. Nah, dan dari situ sekitar jam lima, kita akhirnya, apa, badainya itu berhenti. Dan diputusin lah buat jalan. Dan pas jalan, badainya berhenti, kabut datang. Udah mulai kan nih. Ngelirik lagi, saudara gue. Nggak apa sih? Gue bilang, udah jalan lah, jalan aja. Gue bawa sentry ini. Yaudah, lu tengah-tengah ya? Iya. Karena dia takut nih. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba dia takut banget gitu kan. Terus merahatiin. Udah, jalan-jalan aja. Yaudah, kita jalan tuh. Dan gue akuin, untuk ngelintas dari Pasir Kuda ke Malabar ini, enak, Bang. Kita ngelawatin delapan punggungan. Kalau misalkan dari Sangar itu bisa delapan punggungan. Tapi kalau disitu banyak juga punggungannya. Sekitar lima atau enam. Nanti kita ngelewatin, naik, turun, naik, turun. Dan itu kondisi kabut dan batu parah. Pas sekitar jam tujuh, kita sampai di puncak mega. Di puncak mega, ketinggian 2.222. Kalau nggak salah. Nah, di puncak mega ini kita istirahat. Sebenarnya kita mau ngecam di situ. Karena di situ ada beberapa tenda juga. Pada saat itu. Ada beberapa tenda. Dan kita sempat ngobrol, disediain kopi juga. Kopi bilang, lu mau ngecam di sini apa di depanen dikit? Ya, karena kita bertiga mau ngikutin pala aja, selalu udah mau ngecam di mana. Gue nggak tahu nih, di depan tuh depan mana. Terserah, pokoknya depan aja. Yaudah, kita numpang ngobrol sini aja. Yaudah, karena kita disedain ngopi, jam tujuh itu kita ngopi. Nah, dalam ngopi ini, udah mulai, ya intinya, nggak ada pikiran aneh-aneh lah, kecuali yang tadi minta tolong. Kita ngelewatin puncak mega, nggak sempat foto juga, dia puncak meganya, terabas lagi lurus ke depan. Gue kira sama deket, bang. Itu dari situ, perjalanannya. Tiga jam. Gue nggak tahu kondisi malam, nggak tahu jalan, kenapa lama? Tiga jam. Gue ngelewatin punggungan aja, itu cuma beberapa jam doang. Ini ngelewatin punggungan ini, berapa jam? Sampai akhirnya, udah kita ngecam di sini. Nggak bisa diterusin. Pokoknya intinya ada satu tempat, area yang cukup lumayan luas. Kita ngecam, pas kita udah ngecam gitu, upi sempat lari. Nggak tahu, pokoknya menjauh. Udah, pokoknya lu diriin tenda sini ya, gue mau cek dulu sekitar, dia bilang. Dia ngecek sekitar, gue bertiga nih. Gue diem-diem aja. Diem-diem itu tahu, bang. Di belakang kita ada yang ngikutin. Apaan? Kagak tahu. Sosoknya nggak kelihatan, tapi tahu. Jadi, kenapa kita bisa tahu? Kita diem, kita jalan diem, itu bunyi keresak-keresak. Kayak orang jalan. Kita senterin, nggak ada. Semua pada diem-diem aja bertiga nih. Nuh, lihat apaan? Kagak tahu. Nuh, lihat apaan? Nuh, nggak tahu. Terus gimana ini? Udah, ngikut aja Nuh, ketua. Ya udah, kita bikin tenda-bikin tenda. Bikin tenda, akhirnya pas udah bikin tenda, kita masak-masak. Pas udah masak-masak tuh, si Upi ini belum kelihatan lagi. Belum nongol-nongol lagi gitu kan. Saudara, lu kemana? Nggak tahu, udah biarin lah. Dia mah udah dari sononya seneng di gunung, udah biarin, nggak usah diiniin. Bodoh amat, dia menyasar-nyasar. Kayak gue bilang gitu kan. Akhirnya kita makan, udah makan, itu orang saudara gue belum muncul juga. Gue bilang, aduh, kok gue sempet khawatir juga gitu kan. Akhirnya gue, gue nggak berani nyamperin sih. Intinya gue cuma keluar tenda, pas gue senterin, senterin belakang dong. Ngapain lu? Gue bilang, kalau lu lewat deh itu orang, gue sempet kaget bang, itu loncat. Anjir, gue bilang, lu ngapain disitu? Kagak, gue mediem aja disini ambil merokok. Gue pengen tahu aja lu, pada nyariin gue apa enggak. Oh nyariin, yaudah, dia masuk dong. Dia bilang, tapi penduduk gue timpa pake batu bang, itu seriusan. Akhirnya udah tidur kan satu malem, akhirnya target kita yang harusnya bukan nge-camp disini, mau nggak mau disini. Dia ngejelasin tuh, dia ngejelasin. Kenapa alasannya kita nge-camp? Ternyata depan ada macan. Menurut Upi, di depan ada macan. Ah, gue bilang, masa sih gunung ini ada macan? Ada macan, dia bilang, lu lihat aja besok pagi. Dan disini pun kita nggak bakal tidur tenang. Karena takut itu macan disini. Kata dia kan. Benar? Iya benar. Pokoknya jangan ada yang tenang ya tidur. Terus gimana? Yaudah kita begadang aja, tidurnya ganti-gantian. Dia bilang, Sisi meronda. Yaudah, pokoknya gue tidur sama lu, piak. Gue bilang, pokoknya gue berdua sama lu. Sisanya ntar biarin mereka berdua. Pokoknya gue mau tidur, lu melek, gue melek. Lu tidur, gue tidur. Gue gituin kan. Yaudah. Akhirnya yang duluan ini nih, mereka berdua tidur. Gue ngobrol sama si upi. Di luar gitu kan. Dan itu kondisi angin. Udah mulai sekitar jam berapa ya? Jam 10 atau jam 11an. Kita ngobrol gitu. Ngobrol ngalir ngidul. Di depan ada yang ketawa. Suara kunti gitu. Nuh. Ya gue kata dia, lumayan tuh ada cewek. Gangguin gitu. Gue bilang, Godain. Astag lo aja gue bilang. Gue bilang, jangan ngare-ngarepi. Ini gunung. Kata gue seremnya lebih-lebih. Apalagi lu bilang, udah ada macan. Gue ngeri. Gue bilang, udah gapapa ya. Perkenalan sama gunung sini. Sama setan-setan sini. Dia bilang. Gue bilang, ah gue bilang ngacu aja lu. Udah dari situ. Suara kayak gitu memang dijadiin bercandaan sama gue berdua. Dan terakhir, ada suara minta tolong lagi bang. Dan itu dari, kayak sama yang di awal. Minta tolong terus. Tolong, tolong. Gue bilang, Bi, itu kenapa sih orang minta tolong mulu? Ya gak tau lagi nyasar kali. Dia bilang. Gue bilang, Bi, gue pengennya jawabannya bener. Kenapa selalu di belok-belokin. Udah biarin lu ngapain sih? Ngedengerin suara kayak gitu. Kata dia kan. Ya maksud gue pengen tau. Itu apaan. Ya gak tau. Itu orang atau demit. Gue gak tau. Biarin aja. Dia bilang, lu ngapain mikirin suara yang kayak begituan. Dia bilang, udah ngopi, mau ngopi aja. Gak usah celangan ke depan. Yaudah dah, gue ngurut gitu kan. Terus gue ngurut, gue duduk. Gue masuk ke dalam ya. Gue bilang, ntar dulu. Temenin gue ngopi tanggung. Udah lu sendirian aja di luar katanya. Gue masuk tuh. Dia masuk, gue masuk. Lu ngapain sih? Ditendang gue dong. Duh, lu diem disitu. Gue mau tiduran beneran. Ntar kalau ini bangunin. Ya, gue mau gak mau melek sendirian. Tapi kondisinya gue depan tenda banget bang. Gue duduk. Gitu, tanda situ. Duh, lu tidur ya kalau ada macan. Pokoknya lu wajib celangan celinguk ke area yang gelap. Aduh, gue bilang nih orang saklek lagi aja. Gue gak mau kan. Gue bilang, ya kalau setan masih mending deh. Jangan sampai macan gitu kan. Dia tidur. Beneran dong tidur. Gue liat. Ya beneran sih kayak gitu. Orang tidur gitu. Akhirnya, gue senterin dong. Ini gue senterin. Kuntilanak yang tadi suaranya. Cuman ini. Itu beneran ada nempok di pohon. Muncul. Muncul. Itu orang tidur. Itu kuntilanak muncul. Kedilanaknya ngapain? Lagi duduk aja. Lagi ngeliatin ketendak kita. Gue bilang, gue ngeliatin kakinya doang. Gue bilang, aduh udah putih-putih ini. Akhirnya gue tundukin lagi ke bawah. Gue senyantarin lagi. Tiba-tiba ke pojok sana. Tiba-tiba ada sosok aneh lagi. Apa? Dan itu sosok buta. Buta? Gede banget. Oh, raksasa. Iya. Dan itu kelihatan perutnya doang. Kandisinya berbulu semua. Gue gak terlalu jelasin ya. Gue bilang, hitamnya beda soalnya. Hitamnya kayak beda. Kayak bercahaya gitu. Bergilatan. Dan gue ngeliat mata. Kayak ada bola matanya dari atas. Tapi gue gak berani nyentarin ke mukanya. Jadi cuman pas set. Aduh. Gue bilang ada lagi yang kayak begini. Gue senyantarin lagi. Gue bangunin. Bangun dulu. Gue bilang. Gue udah gak bisa. Gue udah lemes. Bangun. Gue bilang. Gue udah kagak berani kan. Nah ini gue masuk. Ngelencetin dia. Bodoh sama ada mau dimakan macan. Berempat mati. Mati semua. Ada gue pikiran. Dia langsung bangun. Ah lemah. Dia bilang. Apain lu ngikutin. Dia mau lorosan dong. Akhirnya gue tidur. Bang. Dia masih. Masih ini kan. Masih. Melek. Dan dia ngebangunin dua temennya ini. Akhirnya bangun tuh. Kedua temennya. Gantian lah kita. Nah dan pas kita tidur. Dua temennya ini sama dong digangguin. Kalau kondisinya gue ngeliat jauh bang. Kondisi mereka ngopi barang sama kunti. Gimana tuh setahunnya? Jadi duduk depan tenda kan. Kita gak ada pesono. Satu temen gue gak ada pesini. Jadi berada padah depan. Nah gak tau di belakang tenda ini tuh. Itu ada kunti bang. Di belakang tenda gue tuh ada kunti. Si temen gue mau balik. Mau kencing. Ngebelakang ke tenda. Dan itu katanya ada. Dia tuh lagi duduk kuntinya. Itu kayak gak duduk sih gimana ya. Pokoknya intinya kayak jongkok duduk gini. Belok dia langsung lari lagi ke belakang. Dia langsung masuk ke tenda. Temen satu gue ini. Gak ngeliat kalau si temen gue ini. Ngelewatin dia. Jadi misalkan gue. Kita ngobrol gini pak. Gue kencing nih ke belakang tenda. Karena ngeliat-ngeliatan. Gue takut. Harusnya gue keliatan dong masuk tenda. Harusnya keliatan. Dan ini dia gak sadar. Lah bengong apa gimana? Gak tau. Nah si kunti ini. Jalan ke depan sini. Dan itu di depan. Depan-depanan. Depan-depanan. Dia mikir itu temen gue. Ya misalnya. Gue gak tau bang. Jadi yang tau tuh si Upi. Upi dari dalam dia ketawa-ketawa aja. Karena dia ketawa. Temen gue ketakutan. Dan guanya juga gak tau gitu ya bangun. Ini orang kata gue ketawa setan apa bukan sih? Bukan si Upi ngapain ketawa. Lu ngeliat gak? Apaan? Nau depan. Pas gue buka bangun. Hanjir. Gue bilang. Itu ngapain orang ngopi berdua. Kata gue kayak orang bacaran. Aduh gue bilang kacau banget. Akhirnya. Di sama si Upi. Dia bangun. Dia usap. Mukanya gak tau. Langsung pingsan. Dan ternyata. Dia ngelamun. Ah itu dia. Ngelamun. Ngelamun. Dan gak tau mungkin kalian lakukan kecapean. Atau ketempatan atau gimana. Dia ngelamun ternyata. Jadi itu bener ngopi kayak ngobrol sama temennya. Pas udah sadar. Dia bilang. Gue kena apa dah? Lu kena apa? Lu ngopi ya G. Sama siapa? Tuh. Beneran dikasih liat. Depan gue di kanak. Dia langsung lari ke dalam tenda. Anjir. Dia bilang. Apaan itu? Udah masuk ke dalam tenda. Aduh udah. Usir-usir Pi. Usir Pi. Dia bilang. Gue takut. Padahal mereka tuh tim-timnya si Upi. Terbiasa dengan ngeliat kayak gitu. Tapi gak tau kenapa mereka ketakutan. Pas udah kayak gitu. Suruh pergilah si itunya. Pergilah. Biar nganggu. Ini gak tau baca doa. Akhirnya pergi. Mulai masuk ke pagi. Sekitar jam abis subuh. Abis subuh. Akhirnya kita mutusin buat jalan trekking lagi. Nah mulai trekking ini. Dari sini mulailah kita wanti-wanti. Dikasih tau. Pokoknya dari sini. Lu semua wajib ngedengerin omongan gue. Kata si Upi tuh. Kalau misalkan ada apa-apapun. Lu wajib ngomong. Lu ngedenger apapun. Wajib kasih tau. Ngeliat apapun. Wajib kasih tau. Terutama masalah soal binatang. Dia bilang kan. Akhirnya. Dari situ kita jalan. Dan baru mulai masukin setengah tujuh. Udah mulai kelihatan. Dan kondisinya masih gelap bang sebenernya. Itu kita dihadapin sama satu tebingan. Sama tebingan tinggi. Gua kira kita bakal manjat ke atas. Ternyata kita harus melipir ke. Binggiran tebingan itu. Dan kondisinya. Tebingan itu. Salang lengkah. Jurang. Jurang. Mati. Gua bilang. Ini bener jalurnya. Kayaknya sih bener ya. Dia bilang. Duh. Gak berani. Pulang sana. Digituin dong gua bang. Iya gua berani gua bilang. Yaelah begini doang. Hati-hati lu dia bilang. Jangan anggap remeh. Iya gua bilang. Gua hati-hati. Akhirnya kita ngejalanin. Bangunan tebingan itu. Upi udah lewat. Temen gua udah lewat. Tinggal. Jadi tebingan itu gak bisa dipaksain berempat bang. Jadi harus satu-satu. Takutnya ini ya. Takutnya si tali gak kuat. Jadi satu-satu. Pas udah satu-satu. Jiliran gua yang ketiga. Pas gua ketiga. Gua ngeliat macan bang. Jadi tebingan ini gua ngeliat di atas itu ada macan. Pas lagi gini. Iya. Dilihatnya ada macan. Gua bilang. Pi macan pi. Begituin. Mana macan. Itu di atas. Diam lu. Astag. Belajah gua di tebingan itu bang. Gua diem bang. Lu gemeteran ambil begini. Bawa carrier. Itu kondisi carrier di bawah semua kan. Macan apa? Macan bang bang. Macan hitam ya bang? Iya. Itu gua gemeteran begini bang. Itu antara gua mau keplesetan enggak. Gua bilang. Aduh pi. Gimana pi usir. Ya gimana lu mengusir. Mau tiba-tiba lu ngerontok kesini. Udah sabar. Banyak-banyak doa lu. Kalo mati ntar gua bilangin kemarin. Semasa udah dicantain begitu sama dia. Gua bilang. Anjir. Anjir ini orang. Emang kalo naik sama dia. Gak ada yang bener. Akhirnya gua diem. Itu ada sekitar 15 menitan. Macan itu tiba-tiba hilang. Hilang. Udah lu jalan-jalan cepetan. Jalan tuh gua bang. Temen gua. Yang belakang juga. Weh tungguin ya. Jangan kabur dulu duluan. Dia bilang. Gua bilang. Iya iya. Tenen aja ditungguin kok. Dia jalan lagi. Akhirnya kita udah ngelewatin bunguan itu. Dan ternyata. Kenapa alesannya. Jarang orang yang bisa nembusin dari. Via lintas ini bang. Jalurnya memang ketutup. Gak ada jalur. Abu-abunya tuh. Lebih-lebih banget abu-abunya. Jadi. Gak untuk dicoba. Dan jangan pernah nyoba. Untuk jalur situ gitu. Pas udah jalan. Kita masuk ke salah satu hutan. Nah. Dan hutan ini tuh. Lumayan bisa dibilang. Gak tau arah. Gak ada jalur. Dan itu. Ufi. Pake ilmunya sendiri. Pake ilmu navigasinya sendiri. Dia ngebaca peta juga. Dia bilang. Wah kayaknya kesini kesini kesini. Gua sih ngeliatin aja ya. Gua kaget hidup apa-apa. Tiba-tiba nyuruh. Naik Gih. Coba lu kasih tau. Dapet pohon ini gak deh. Dia bilang. Temennya satu naik. Pas udah naik. Lu naik semua. Bigo. Macan di bawah. Dia bilang. Naik semua itu. Di berempat. Semua atas ditinggal. Naik semua. Naik. Mana macet. Itu lu liat. Di atas. Eh di bawah. Dia bilang. Wancir. Iya dong macan bang. Itu bener. Wancar gumbang juga. Iya. Dan itu kondisinya lebih deket. Anjir. Gua di atas pohon kayak monyet dong. Berempat. Kondisinya bukan. Satu pohon berempat. Tapi satu pohon satu orang. Gua pikiran. Siapa nih yang bakalan nafes mati duluan. Gua gituin kan. Ah tai. Banyak doa bego katanya. Temennya tuh. Gua bilang. Anjir. Gua bilang. Naik gunung gini amat ya. Serem banget. Gak ketemu dembit. Ketemunya. Macan. Nah cuman. Setengah jam. Gua bang di atas pohon kayak orang bego. Tiba-tiba ada kakek-kakek. Kakek-kakek deketin macan itu. Pergi lu. Kayak diusir gitu. Pergi tuh macan. Kakek-kakek itu kayak pergi. Kakek-kakek. Iya. Dan itu pergi. Itu siapa? Warga kali ya. Kita dibantuin. Ya kali gua bilang. Ada pohon macan. Jika ginian lu. Gua bilang. Gila kali lu. Ah gua bilang. Udah turun-turun. Turun-turun. Kita semua berempat. Pas udah turun. Ada bunyi cross-cross. Semua pada neko. Apaan itu macan bukan? Udah siap-siap aja nih. Ada yang megang kayu. Ada yang megang terin. Mau ditimpain. Tiba-tiba gak ada suara apa-apa dong. Udah lah. Kata Sylvie dulu. Pada parnubahan sih. Udah kita jalan lagi. Jalan ke duluan. Dan gak ada yang posisi mau ngisi belakang. Jadi kondisinya. Biarpun hutan padat. Jadi kita jalan. UPI depan. Kita bertiga tuh nerabas. Kayak pinggiran kiri kanan gitu kan. Jalan. Terus. Anjir. Gua bilang sama. Bertiga tuh ngeliatin kebang. Gak banget. Tenggara-gara macan. Tenggara-gara macan gitu kan. Jalan. Gua gak tau. Dan itu ternyata. Si UPI. Brengseknya UPI. Gakak ngasih tau bang. Ternyata kita nyasar. Jadi kita salah jalur. Terus muter lagi. Jadi misalkan ini jalur. Kita muter kesini. Tiba-tiba nabrak kesini. Dan satu titik ini tuh kena terus. Dan tiga orang kagak ada yang enggak. Karena. Gua berpikirnya. Dia pengalaman dong. Harusnya gua percaya sama dia kan. Gua bilang. Kata nyampe-nyampe ya. Dia sempet aneh juga. Diam aja. Kagak ada yang ngobrol nih tiga orang. Dan ngopi. Udah kita ngendirin tadi sini ya kata si UPI. Kita ngendirin tadi. Kita ngendirin tadi enggak. Duh capek ya. Pegel lah dia bilang. Iya bugel kata gua. Pi kok kagak nyampe-nyampe ya. Nyasar bego kata dia. Gua bilang kesel banget. Terus ini gimana? Ya gak tau. Biarin aja udah. Kita nikmatin aja. Ngopi aja ngopi. Ngopi kita ngakem disini aja. Insya Allah aman kata dia. Tenang aman. Yang penting jangan sampe macan. Nyat lawuk dia. Dia bilang. Ngopi nih. Iya ngopi. Ngopi tuh malam kedua gua bang. Pas udah ngopi. Si temen gua ini kebelet buang air bang. Sekitar maghrib. Sekitar maghrib. Kebelet buang air. Dia minta hanterin nih. Ngeliat gua. Gua gak mau. Temen gua gak mau siupi. Tapi gak mau. Intinya. Siapapun yang mau buang air. Mau kencing. Wajib sendiri. Wajib sendiri. Gak boleh ditemenin. Bukannya mesti ditemenin ya. Mestinya. Iya harusnya. Cuman ini kata saudara gua. Pokoknya mau gak mau. Ya itu kan. Masalah lu ya. Udah lu selesaiin masalah lu sendiri. Latihan. Latihan kan. Udah. Akhirnya dia gak jauh gitu kan. Hampet keliatan. Ngapain disitu. Bau ya. Lu jauhan lagi. Jauhan lagi. Dia melipir lagi. Pas lagi voker. Ya gimana bang. Antara pengen buang air. Sama ketakutan. Kan kaget nyaman jadinya. Yang dia takutin sama. Bukan perkara setannya. Tapi macannya. Pas ternyata. Alhamdulillahnya dia selamat. Gak ada apa-apa. Cuman pas setelah saya buang air. Dia ketemu kakek-kakek. Di sapa. Assalamualaikum dek. Yang tadi. Iya. Dia gak berani nengok. Dia langsung kabur. Dia langsung kabur. Si. Dia langsung lah cerita. Si Upe. Lu ngapain. Lari-lari. Ada yang ngucap salam. Terus ngapa lu lari. Kenapa kagak lu aja ngobrol. Kan bayi itu orang. Ya gue takut. Beginian suaranya. Kayak aki-aki. Dia sempat belum nengok. Cuman suaranya kayak kakek-akek gitu kan. Gue takut. Ya elah. Dimana sih waki-akinya. Di sana. Gue mau terima kasih dulu. Udah diusirin macam. Ngibrit. Terus yuk. Jalan gitu kan. Apa. Ikutin jangan. Udah biarin aja yuk. Kita masuk aja biarin dia mau. Udah pawangnya dikaya birin. Udah biarin aja. Kita mau ngopi aja udah santanya. Biarin dia mau kemana. Mau kemana. Terus radiah gitu kan. Gue gak tau dia kemana. Ya kita ngopi lagi. Tiga orang ini mulailah diteror bang. Disini udah mulai diteror sama yang namanya kuntilanak sama kocong gitu udah banyak banget. Jadi kita lagi ngopi. Gak tau nih. Satu temen gue ini kayak sering ngelamun mulu bang. Gak tau dia kenapa gitu ya. Ini dia sering ngelamun mulu. Yang ngopi sama kunti itu. Iya. Jadi dia lagi duduk kayak gini tiba-tiba bengong. Sempat di toil-toilin sih. Cuman gak tau kenapa dia tuh selalu bengong mulu. Nah pas ya udah ketiga beberapa kali gitu di toil mulu. Pas di toil lagi dia diem. Pas udah diem. Tiba-tiba dia ngomong sendiri. Intinya dia ngomong. Tolong pergi dari tempat ini. Gitu diusirkan. Kalau misalkan lu semua gak mau pada pergi. Lu semua bakalan kena akibatnya. Gue bilang. Gue disini mau kem. Gak ada yang macem-macem gitu kan. Gue sempet ngobrol gitu bang. Biarpun gue kagak ngerti dia bakalan ngerti atau kagak gitu. Intinya gue ngobrol aja. Udah gue bilang gak usah macem-macem ya. Gue bilang. Udah lu jangan ganggu temen gue. Pergi aja. Dia ngomong. Liat. Suruh liat keluar tenda. Gue liat baru sedikit bang. Itu di depan itu udah banyak banget penampangan kagak jelas. Itu mata kayak ngeliatin mata ke kita semua. Gue bilang. Aduh. Tenda lu udah ditungguin. Udah ditungguin semua. Gue bilang. Karena itu kondisinya gue gak tau bang. Itu entah di mana. Entah di mana gue gak tau. Jadi pas udah nongol di luar tenda tuh bang. Temen gue tuh langsung loncat. Loncat? Iya. Jadi yang keserupan ini langsung loncat ke luar tenda. Dan lari. Temen gue itu. Jadi kayak langsung ngebuka tenda. Lari. Gue berdua saling celang-celang. Itu orang ngapain lari? Jadi kayak 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 hipnotis gitu. Bukannya dikejar malu dia. Gak tau. Udah gitu. Sepersekian detik. Kita langsung ngejar. Weh itu temen pada kabur. Ayo buru. Buka. Pas gue celang-celang. Itu sosok gak ada. Temen gue pun gak ada. Gak tau tuh dari situ gue. Ya elah ini kenapa lagi. Gitu kan. Saudara gue masih belum ada bang. Dari belakang. Nyari siapa lu? Astagfirullahaladzim. Ini orang tiba-tiba nongolnya munculnya gitu. Kagak jelas banget. Dia bawa temen gue bang. Satu orang. Temennya sama dia. Si temen gue ini. Makanya cariin. Makanya dijagain kalau ada temen tuh. Cuman kondisinya sekarang beda bang. Kondisi gimana? Temen gue diem. Gak banyak ngomong. Diem. Dan feeling gue kayaknya sih temen gue juga sama. Ini bukan temen gue. Tapi gue masih belum berani ngomong. Jadi intinya. Yaudah deh gitu kan. Bodo amat dia masuk ke dalam tenta. Pas udah masuk. Udah jagain ya gue disini. Tapi ya kayak biasa lah. Dia ngambil garam gitu. Dia taburin lagi. Sekeliling tenda. Udah lu pada tidur deh. Tenang yang nginyak gitu. Gue mula ngopi di luar. Dia ngopi di luar dong. Gue pengen sih ngikutin. Cuman kata dia. Udah lu jangan ngikut-ngikut. Tutup tenda. Dia bilang. Udah deh gue tutup tenda. Pas udah tutup tenda. Angin mulai kenceng. Mulai kenceng. Wah gue bilang ini mah kejadiannya kayak yang sebelum-sebelumnya. Yang gue tau gitu kan. Tapi bodo amat dah gue pengen tidur lah. Gue capek. Gue bilang ngurusin kayak beginin. Cuman tetap aja gak bisa tidur bang. Kondisinya biarpun agak jauh gitu. Gue ngerasa kayak banyak orang lalu-lalang. Banyak lalu-lalang gitu. Nah temen gue ini sama gak bisa tidur juga. Nah yang kesurupan ini. Yang awalnya kesurupan. Dia bangun. Dia melotot doang. Gue berdua nih. Dia paling pojok. Eh ini orang bukan sih ya. Karena gue udah punya pikiran ini bukan orang gitu. Antara kesurupan lagi tuh gimana. Gak tau anjir beda katanya. Hawanya kok beda ya. Deket sama dia. Terus gimana? Kau lah gimana saudara lu aja lah. Gimana siupi aja dia bilang. Lu nyaman di sebelah dia. Gak nyaman ya udah pindah. Gue bilang kakak mau apaan lu gue belum pindah. Itu kondisi tidur bang. Kondisi melotot begini. Terus melotot lagi. Itu gak dipanggilin pun dia gak nyauh. Gak nyauh gitu kan. Sampainya kita ngelewatin satu malam itu. Dan diputusin lah. Gak tau kenapa. Jam tiga kita wajib jalan. Jam tiga malam? Jam tiga malam. Kita udah sempet tidur. Dia bilang bangun. Ngapain sih? Yuk kita jalan lagi. Gak usah bawa apa-apa tenda. Taruh sini aja. Dia bilang. Ngapain? Udah pokoknya jalan aja. Kita targetin puncak. Lu pada gak penasaran. Kita jalan sini puncak. Lainnya mau gak mau dengan paksaan kita jalan bang. Sekitar jam tiga. Jam tiga lah. Itu gue inget banget. Jam tiga kita jalan. Nah sebelum jalan gue bilang. Nyasar lagi kakak nih? Karena kondisinya ini masih nyasar nih bang. Ya elah lu masih mikir nyasar. Ayo udah jalan aja. Tenang aja. Masanya kagak bawa apa-apa. Udah percaya. Gue agak mau kan percaya sama dia. Ininya gue bawa day pack. Bawa tas gitu kan. Gue masukin makanan. Air dan lain-lain. Udah pokoknya gue bawa ini. Takut kelaparan. Takut kausan. Gue bilang. Gue bawa kompor juga. Ya udah selalu udah lu bawa-bawa. Gue bawa tuh jalan. Set. Udah jalan. Sekitar jam 4. Temen gue jalan ke depan. Kita istirahat. Temen gue jalan ke depan. Tiba-tiba. Dia bilang. Makasih ya dek. Udah tidur. Pingisan. Hilang. Apanya hilang? Temen gue nya. Hah? Masuk ke semak. Itu yang makasih ya dek. Iya ya dek ya temen gue yang hilang. Kakek-kakek yang tadi. Gue gak tau. Tapi itu masih temen gue. Nah hilang. Gue bingung dong temen gue. Itu ngapa? Bi. Itu ngapa gak lu diem nih? Ngapa kagak lu iniin? Ngapa gak lu apa? Ini. Apa isinya? Lu tahan gitu kan. Udah biarin aja. Muncul dong. Temen gue dari semak yang sama. Iya. Muncul temen gue. Udah normal. Udah normal. Lu dari mana? Gak tau gue tidur tiba-tiba dari semak gitu. Noh. Amma dia. Padahal gue tau. Si Upi tuh dari tadi disini. Dia ngomongnya diantarin sama Upi. Di jemput sama Upi. Gue bilang. Ini apa lagi anjir. Gak kagak jelas banget gitu kan. Gue berdua kagak ada yang ngomong nih. Udah. Iyain aja gue katanya. Biar-biar dia gak panik gitu kan. Yaudah. Akhirnya si Upi ngomong ke gue. Gimana? Tidur sama setan. Enak gak? Gue langsung gini dong. Gue langsung noel temen gue satu lagi. Semalam kita tidur sama setan. Dia bilang. Hah? Dia bilang. Gue langsung nengok si Upi. Bener? Iya bener. Ini temen tuh. Temen tuh begitu. Keren katanya. Yang satu minta anterin. Nanti jaminannya kalau misalnya udah dianterin sampai sini. Ntar baru disuruh temennya dibalikin lagi. Serius. Bener serius. Dia bilang. Antara gue bilang. Ah bodo amat dah. Gue bilang gak gue mau puyeng. Indinya udah terusin jalan. Nah dari pas jalan ini. Gue tetep sama temen gue satu ini. Masih pikiran. Ini orang apa bukan gitu kan. Cuman kondisinya sudah seger buger ngobrol dan lain-lain. Ini orang bukan. Kata temen gue gak tau anjir. Sampai sempat bang. Lagi jalan diselengkat sama gue sama temen gue. Sampai keselan gitu ya. Dijailin. Ditepakin palanya. Ya bener temen gue ternyata. Gitu kan. Lu ngapa sih? Katanya pada ini jail-jail banget sama gue. Udah tau gue nyasar dan lain-lain. Ya gak apa-apa sih. Cuman iseng aja jail. Biar seru. Gue bilang jalan gitu kan. Ini jalan. Pas udah jalan. Hampir mau ke puncak. Dan sebenarnya itu gak sampai puncak bang. Jadi menurut Upi. Nah pokoknya puncaknya ada disitulah. Pokoknya sekitar berapa ratus meter. Lu sampai. Cuman. Kenapa kita gak nerusin. Pas mau jalan lagi. Itu kita ditungguin sama sosok yang tinggi gede. Dan itu empat-empatnya semua ngeliat. Dan gue baru pertama kali itu. Upi gak berani ngadepin. Dia gak berani. Gue bilang. Betul bener tuh kagak berani. Gak berani. Dia bilang. Kita balik aja. Pokoknya intinya puncaknya disono. Dan dia sempat bilang ke gue. Lu jangan sekali-sekali. Buat nempusin jalur ini. Tanpa orang yang. Intinya paham jalur ini. Tanpa paham navigasi. Dan tanpa mental yang kuat gitu kan. Nah. Pas mau balik. Semua kaki berempat. Kagak ada yang bisa jalan. Wah. Termasuk Upi kagak bisa. Jadi semua mager. Kayak berat banget. Dari situ. Itu hampir nimbah temen gue yang kesurupan. Batang pohon jatuh. Di sebelah ininya. Gue berat gitu kan. Astagfirullahaladzim. Duh yuk. Gak tau Upi baca apa. Akhirnya bisa. Bisa. Istilahnya bisa gerak. Dan Upi bilang. Ngasih tali. Kita diiketin semua. Udah yuk. Kita banyak-banyak istighfar. Disini katanya. Udah mulai gak enak. Penunggu sini udah marah banget. Gue gak tau alasannya apa. Intinya. Penunggu sini tuh. Udah kacawat lah. Itu kondisi jam tujuh bang. Dan kondisinya masih gelap. Gelap. Jam tujuh pagi kan. Jam tujuh pagi. Dan itu kondisinya masih gelap. Gelap. Matahari gak ada. Awan-awan putih pun. Itu campur kabut. Itu ketutupan banget. Nah. Yang tadinya gue ngelewatin gue sadar. Dan sekarang gue balik. Kanan gue jurang. Itu semua kayak banyak orang. Itu yang kanan jurang. Itu yang pas lo pake tali itu. Bukan. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Itu kanan jurang. Itu kayak banyak orang. Minta tolong. Oh suara-suara itu dari mereka. Iya. Dan gue akuin disitu. Gue lemes. Lemes-lemes-lemesnya minta tolong. Mungkin kalau misalkan kayak gue digangguin kunti dan lain-lain. Minta tolong atau nangis. Itu wajar bang. Tapi ini nangisnya tuh kayak pilu semua. Dan semua temen gue nangis. Termasuk upi nangis semua. Wih gue lemes disini. Kenapa? Itu sedih bang. Jadi apa yang gue liat. Karena memang. Kondisinya memang masih gelap. Tapi gelapnya tuh dalam arti. Kelihatan kayak cahaya-cahaya gitu bang. Dan itu jaraknya mungkin sekitar puluhan meter. Jadi kayak di tepian jurang gini. Itu kondisinya tuh ada yang nangannya sebelah. Lagi kayak coba ngerambat jalan. Dan itu kaki. Ada yang putus-putus. Tapi gue gak tau. Intinya organ tubuhnya itu ada yang gak normal gitu. Ada yang hilang. Dia minta tolong. Tolong, tolong gitu. Gue sempet mau nolongin bang. Gak tau. Ya kalau misalnya gue ngeliat itu beneran real. Takut gue juga. Cuman gak tau kenapa gue tiba-tiba pengen nolongin. Dan nolonginnya tuh bukan kayak mau ngasih tali. Tapi kayak pengen loncat. Itu sempet ditahan sama tiga orang. Jadi kayak udah gue mau jalan gitu. Ditahan langsung. Dan fungsinya tali itu ternyata buat itu. Jadi cobanya memang disini gitu. Udah kayak gitu. Upi pun udah mulai panik kan. Aduh udah gak beres nih intinya kan. Langsung intinya ditarik tuh tali satu bang. Usur gini. Semuanya jatuh dong. Kurak gini. Semuanya sadar. Pas sadar secara-cara-cara lu pada ngapain. Gak tau, Pi. Lah gue mau nolongin, Pi. Ditampar dong semua tiga-tiga. Cikir, cikir, cikir. Lu liat gak dibawa apaan. Pas gue liat, itu jurang. Dan itu bener-beneran yang tadi gue liat ada sosok itu. Itu tiba-tiba ngilang. Dan itu jurang. Udah pokoknya yuk sekarang kita cabut. Hari ini juga kita cabut. Akhirnya kita buru-buru. Sampailah sekitar jam 10. Ke tenda lagi. Nah dari jam 10 ini. Akhirnya kita langsung bongkar-bongkar. Langsung lah kita pulang lagi. Dan pulang lagi pun. Itu kondisinya sama. Kita tetap ditaliin. Kita tetap ditaliin. Pokoknya jalurnya. Pokoknya, kata Upi. Upi paling belakang. Lu gak boleh ada yang iniin. Ngelepasin tali. Dan kalau lu sampai lari. Awas aja lu. Lu mati, kagak gue tolongin. Bodo amat. Dia bilang. Hanya kita jalan. Dan itu sosok yang tinggi gede lagi. Temen gue yang paling depan. Dia berhenti. Bang, kita ditungguin. Mana sih? Depan. Udah lu ke belakang lah. Kesel banget dia bilang. Ke belakang set. Lempar batu. Dilemparin. Tiba-tiba hilang dong. Gue bilang. Anjir. Dan itu semua tiga-tiganya. Tatapan gue bertiga kosong bang. Jadi. Kita ngeliat. Tapi kita gak yang histeris takut atau apa. Bang, itu ada yang nungguin. Dia gitu dong. Jadi kita gak ketakutan. Jadi kayak datar gitu. Datar aja. Biasa aja gitu. Nah, pas udah ngelewatin itu lagi. Ngelewatin punggungan lagi kan. Yang kita webbingan lagi. Sampailah kita ke puncak mega. Sampai ke puncak mega itu sekitar jam 4. Dan itu sore banget. Gue gak tau jalan kita lama. Atau kayak gimana. Di situ kita diem. Upi udah panik. Upi udah panik. Kita disembuhin. Satu persatu. Dan itu normal lagi. Seger lagi. Kita saling tanya. Ngapasih badan kita tadi? Gak tau. Kita saling tanya-tanyaan. Upi udah kesel. Mukanya merah. Kesel banget ngeliat kita bertiga. Pi, lu ngapa muka lu begitu? Bacot. Dia bilang. Udah lah. Kita turun-turun. Dia bilang. Ngekem, Pi. Lemes banget. Di sini. Semua juga pada lemes. Dia bilang. Enggak. Pokoknya gue gak mau tau. Kita harus turun. Akhirnya kita turun. Dengan jalur yang sama. Lewatin punggungan lagi. Sampai di puncak pasir kuda lagi. Si temen gue bilang. Ngomong lagi. Udah ya. Gue mau di sini. Gue mau nyempil di batu. Nyempil di batu? Iya. Jadi dia mau duduk di batu. Jadi di pasir kuda itu. Ada batu. Dua gede gini. Tangannya itu ada jalan. Jadi dia penduduk di situ. Kenapa? Gak tau. Kalau Upi bilang ketempelan. Terus gimana? Udah gini. Ini ada tali. Iket gusur aja. Digusur. Gue sama tiga. Digusur itu diseret bang. Bener-bener turun itu diseret. Terus ini gimana nakoram? Cidra gimana? Udah tanggung jawab gue. Intinya yang penting jangan pihak base game tau. Digusur bang. Sampai pertengahan. Karena kita keberatan juga. Akhirnya gak tau Upi baca doa. Dia kesel tuh bang. Mulailah mencak-mencak. Lu yang ada di dalam. Siapapun lu. Kalau lu udah berani macem-macem. Upi tuh sempet ngacem pagi tuh. Gue bakal bikin perhitungan. Baca sadat dan lain-lain. Pencet kan. Keluar. Tampol. Ceger. Mundur dia. Wah anjing. Akhirnya berantem tidak berdua bang. Gue gak tau itu yang berantem tuh orang. Temen gue atau siapa gitu. Berantem yang tampol-tampolan. Dan itu udahnya bang. Bener pada babak belur. Gue berdua bingung bang. Antara mau misain. Ini yang berantem mereka berdua karena kesalah. Atau apa? Gue bingung. Begini dong. Ini gimana? Udah biarin lah berantem lah. Kita udah capek kan. Udah biarin lah berantem. Udah kita ngeliatin. Dia kayak gitu. Tiba-tiba udah berhenti sendiri. Capek sendiri. Jadi gue begini. Weh. Obat merah lah. Ini gue kayaknya sakit banget. Kita ngobatin merah itu berdua bang. Lo gakpain sih pada berantem. Udah lah obatin aja. Udah ntar gue ceritanya di bawah. Dia bilang. Dan itu bener bang. Men tampol-tampolan. Gue sempet herannya begitu doang. Kenapa ini bocah berdua tampol-tampolan. Dan katanya itu berantem beneran. Karena susah dikeluarin ya. Menurut Ufi. Udah kayak gitu. Kita turun. Maksain turun. Dan temen gue kondisi lemes. Jadi carry-nya juga. Dibawain sama. Jadi bareng-bareng itu digeluarin. Dibertigain gitu kan. Dibagi-bagi. Ini kita turun. Pas udah sampai. Kita gak melipir ke base camp. Tapi kita langsung pulang. Dari situ gak ada omongan lagi. Sampai rumah. Baru ngomong. Terus syaitan tuh paling bandel. Dari awal. Terus syaitan selalu ngikutin temen gue. Intinya temen yang keserupan ini. Karena dia seneng. Gak tau dia keturunan apa. Dan lain-lain. Pokoknya intinya seneng. Pengen dia stay di situ. Dan itu susah banget katanya. Buat ditinggalinnya. Dan pas lari. Itu tuh. Dia udah lari jauh. Gue pun sempet mau ngejar. Tapi gue gak berani. Karena depannya. Banyak banget sosok. Yang dia bilang. Kalau Upi bilang. Gue gak berani lah. Buat ngadepin. Jadi. Akhirnya. Entah bagaimana. Pokoknya gue percaya. Dia ada di sana. Dia coba nego. Akhirnya. Ya benar gitu kan. Dan yang lu tidurin itu. Itu bukan sosok. Itu sosok kakek-kakek. Yang benar-benar baik. Buat nolongin. Yang itu. Yang sosok. Yang keser macan. Yang keser macan itu. Gue gak tau. Intinya itu kakek-kakek baik katanya. Dia ngejelma kayak orang biasa. Kayak temen kita. Dia masuk situ tidur. Dan yang lu tidurin itu setan ya. Lu benar. Iya. Terus ini gimana? Yaudah gak gimana-gimana. Ya lu liat aja muka gue bopak belur kan. Ditonjok-tonjokin sama dia. Dia juga bopak belur. Gue tonjokin. Lu apakah gue bantuin gue? Ya gue bingung gimana gue bantuin. Yaudah lu berantem-berantem aja. Gak ngapain gue nanggap orang berantem. Gue bilang MMA kan gitu. Terus gitu. Yaudah lah. Nah dari situ dia bilang. Intinya. Jangan sekali-sekali lu naik ke Malabar. Via jalur ini. Maupun jalur bawah pun. Jalur resminya gitu. Jangan sekali-sekali. Malabar itu bukan gunung yang gampang. Intinya ya gue tau banyak yang orang bisa naik ke sana. Tapi kalau. Pemikiran gue. Atau sesaran dari dia. Lu jangan deh nekem Malabar. Gitu. Siapapun ya intinya lu jangan lah. Jangan coba-coba untuk nekem Malabar. Apalagi Malabar itu masih banyak hewan buasnya. Dia bilang gitu kan. Tapi digituin malah jadi penasaran. Iya penasaran sih. Cuman ya tanggung resikonya sendiri. Apalagi itu kan. Kalau sekarang Malabar setau gue masih ditutup lah. Kalau sekarang ya. Iya. Sekarang masih ditutup. Pernah sejak kasus itu kali ya. Apa gimana sih? Apanya? Yang kasus itu. Sejak kasus itu ditutup langsung. Enggak. Malabar udah lama. Sejak Covid. Dari awal Covid itu udah. Berarti sekitar. Gue terakhir naik ke Sangar itu 2020. Itu Sangarnya buka. Tapi untuk puncak meganya itu tutup. Kan kalau gak salah ada vlogger. Ya YouTuber juga. Pursa-pursa hari sempat naik ke Sangar juga kan. Itu masih buka. Tapi kalau untuk puntangnya itu tutup. Aduh. Parah banget. Dan lo pengen naik ke Malabar lagi? Kalau dibuka gue pengen. Seru banget. Tapi jangan yang lintas. Kalau bawah gue sempat pernah juga. Tapi tembus anormal. Dan ya memang ada beberapa macan. Itu jauh banget. Jarak pandangnya. Tapi gue akuin. Jangan pernah sekali-kali nyoba ke Malabar deh. Kalau memang pengetahuan lo. Ya lo masih belum cukup. Banyak orang kayak. Orang ngerekomendasiin. Mana sih gunung buat pemula kayak gunung gede. Padahal sebenarnya gunung gede bukan untuk pemula gitu kan. Dan jangan sekali coba-coba. Karena rasa penasaran lo. Lo tiba-tiba nekat gitu. Tanpa persiapan yang matang gitu. Apalagi sekarang udah ada kasusnya. Orang hilang di gunung Malabar. Dan sampai ada yang meninggal juga kan gitu. Amit-amit jangan sampai lo pada. Karena penasaran lo. Lo terjadi apa-apa di gunung gitu. Dan itu yang bikin mungkin. Banyak orang tua. Atau keluarga lo. Atau teman-teman lo. Saudara lo yang. Pengen naik gunung. Tapi dilarang sama orang tuanya. Karena gak denger berita itu. Dan salah satunya juga. Takutnya lo naik gunung ini. Pas lo turun-turun. Tiba-tiba pincang. Dan lo besok-besok gak dibolehi naik gunung lagi. Kalau mau lo naik gunung. Naik gunung yang rame lah. Yang rame. Jangan gunung-gunung yang. Masih abu-abu. Intinya kalau lo browsing pun. Di Youtube atau di Google. Itu masih minim gitu. Jangan sekali-kali lah. Karena gue saranin gunung malabar itu bukan untuk yang baru sekali atau dua kali. Yang pemula banget tuh. Pemula banget jangan. Paling kan yang naik malabar itu. Kalau bisa yang udah pengalaman. Yang tau tentang navigasi apa segala macem. Intinya gue juga tidak merasa diri gue pengalaman. Tapi gue naik sama orang yang menurut gue dia lebih ahli gitu kan. Dan gue juga setiap naik gunung gak yang naik tiba-tiba naik gunung. Apalagi gunungnya baru gitu di kuping gue tiba-tiba naik gitu. Gue selalu nyari tau dan gunung ini aman atau enggak. Atau cari informasi dan lain-lain gitu. Jangan sampai tiba-tiba lo mati di gunung. Ya karena kelakuan lo sendiri. Oke deh Bang Samsul. Makasih banyak nih udah main lagi ke channel gue. Berbagi tentang cerita gunung-gunung ya. Jangan kapok-kapok banget sini Bang. Siap. Gue sediain kopi satu galon. Oke sebelum kita berpisah. Jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe. Ayo subscribe sekarang ke channel ini. Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horror selanjutnya. Gue Joe sama Bang Samsul. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Sub indo by broth3rmax